Bab 125, Aku Menyukaimu Jangan pernah mengatakan bahwa kamu akan meninggalkanku dan memberikan tempatmu pada wanita lain, Aiden menatap Anya yang terkulai lemah dalam pelukannya. Matanya sedikit memancarkan kesedihan saat mendengar bahwa Anya berniat untuk meninggalkannya. Sayangnya Anya sedang menundukkan kepalanya dan tidak bisa melihat hal itu. Kamu bilang kita pernah bertemu. Tetapi sebenarnya kamu bukan membicarakan tentang aku. Kamu hanya melihat ke arah dari wajahku. Orang yang menyelamatkanmu adalah ke arah. Namun, Ivan ada di antara kalian sehingga kalian tidak bisa bersatu. Cinta kalian sudah sangat rumit. Aku tidak ingin menjadi batu sandungan di antara kalian ketika wanita yang kamu cintai kembali. Bisik Anya dengan sedih. Hatinya terasa sakit saat ia menumpahkan semua rasa sesak di dadanya. Kamu hanya ingin meninggalkanku. Kamu ingin pergi dan menjauh dariku. Suara Aiden terdengar dingin. Anya langsung mengangkat kepalanya dan menatap mata Aiden dalam-dalam. Tidak. Tidak pernah sekalipun aku berpikir seperti itu. Aku melakukan ini untukmu, katanya. Kalau tidak, mengapa kamu ingin meninggalkanku? Apakah kamu tidak menyukaiku? Tanya Aiden. Aku menyukaimu, jawab Anya dengan frustasi. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini untuk Aiden, bukan untuk dirinya. Ia begitu bingung hingga tidak sengaja mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya di hadapan Aiden. Apa yang kamu katakan? Tanya Aiden sambil memandang Anya dengan terkejut. Anya menutup mulut dengan tangannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Aiden sudah mendengarkan pengakuannya. Aiden memegang pergelangan tangan Anya, menjauhkan tangan Anya dari bibirnya. Ia ingin mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Anya. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak salah mendengar. Anya menyukainya. Sementara itu, Anya hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ia hanya bisa mengakuinya. Aiden, aku menyukaimu dan aku ingin hidup bersamamu. Meskipun aku hanyalah pengganti ke arah, kamu tetap bersikap baik kepadaku. Selama ini, aku tahu betul semua kelembutanmu, perhatianmu dan rasa cintamu itu bukan untukku. Tetapi nyatanya aku terlalu serakah. Aku sangat bahagia saat kamu memperhatikanku, memanjakan aku, dan aku merasa kebahagiaan itu palsu, Anya menarik napas dalam-dalam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku sudah bertekad. Tidak apa-apa meskipun aku hanya pengganti, selama aku bisa hidup bersamamu. Aku sudah cukup puas dengan semua ini. Tetapi sekarang ke arah sudah kembali dan kamu sudah tidak membutuhkan aku lagi. Apa lagi yang bisa aku lakukan selain pergi? Anya mengucapkan kalimat terakhirnya dengan lirih. Rasa sakit yang ia rasakan di dadanya seakan terpancar, membuat Aiden akhirnya bisa memahami perasaan Anya. Aiden mendengarkan semua kata-kata Anya dengan sabar. Kemudian, tangannya mencubit hidung Anya dengan sedikit keras membuat hidung Anya memerah. Kelinci kecil yang satu ini, siapa yang bilang kamu adalah pengganti? Kamu menikahiku karena aku mirip dengan ke arah. Aku sudah tahu semuanya. Untuk apa kamu menyembunyikannya? Teriak Anya pada Aiden. Sekarang Anya lah yang merasa kesal pada Aiden. Rasa frustasi yang terus menumpuk, rasa kesal dan sakit hati di dadanya, membuat ia melupakan rasa takutnya pada Aiden dan meninggikan suaranya. Ia seperti kucing kecil yang sedang marah dan ingin mencakar majikannya. Aiden hanya tertawa saat memandangnya. Baru kali ini ia mendengar apa yang Anya pikirkan dan rasakan. Kelinci kecilnya sudah bisa bersikap ganas. Napas Anya tersenggal-senggal setelah melontarkan semua unek-uneknya. Air mata terus mengalir di wajahnya tanpa bisa ia hentikan. Walaupun kamu percaya padaku hanya karena wajah ini. Walaupun orang yang ada di hatimu bukan aku. Aku masih bersyukur karena kamu telah memperhatikanku selama ini, kata Anya. Aiden mengecup pipi Anya, mencium air mata yang menetes satu demi satu dari sudut mata Anya. Senyum tersungging di bibirnya saat memandang wajah istrinya. Kamu adalah Anya, istri dari Aiden. Kamu bukan pengganti siapapun. Anya mengangkat kepalanya, matanya masih terlihat basah. Kamu bilang aku bukan pengganti. Tetapi kita tidak pernah bertemu sebelumnya, kata Anya dengan serius. Aiden hanya mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Anya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Anya. Ngem, Aiden menganggukkan kepalanya. Kamu bilang aku pernah menyelamatkanmu. Sebenarnya, yang kamu maksud itu Anya atau ke arah? Tanya Anya sekali lagi. Anya, jawab Aiden. Pandangannya tidak sekalipun terlepas dari wajah Anya. Aku. Tangan Anya terangkat, menunjuk ke arah hidungnya dengan tatapan tidak percaya. Apakah ia pernah menyelamatkan Aiden? Mengapa ia tidak bisa mengingat hal sepenting itu? Ia menyelamatkan seorang pria yang sangat tampan. Bagaimana mungkin ia tidak mengingatnya? Aiden memegang wajah Anya dengan lembut saat melihat Anya berpikir keras. Anya, kita punya waktu seumur hidup untuk bersama. Aku akan menunggumu sampai kamu ingat dengan sendirinya. Tidak perlu memaksakan diri dan berusaha untuk mengingatnya. Kamu adalah kamu. Jadi ingatlah, kamu bukanlah pengganti siapapun. Mengerti? Anya menggigit bibir bawahnya dengan lembut dan bertanya. Aku sempat terluka dan koma selama beberapa saat. Apakah kita saling mengenal pada saat itu? Apakah kamu tahu bagaimana kamu terluka? Tanya Aiden dengan lembut. Aku, saat itu aku sedang mengendarai sepeda setelah menjual bungaku. Aku berada di dekat sebuah gudang yang terbengkalai dan di gudang itu tiba-tiba, Anya tiba-tiba menyadarinya. Gudang itu meledak. Kamu berada di dalam gudang itu kan? Aiden mengangguk, apakah Hana yang mengatakannya padamu? Jangan salahkan, Bu Hana. Aku yang memaksanya untuk menceritakannya kepadaku, Anya memutar otaknya dan membayangkan apa yang terjadi hari itu. Ia dan Aiden berada di tempat yang sama saat kecelakaan itu terjadi. Apakah aku menyelamatkanmu pada hari itu? Tanyanya. Aiden tidak menjawabnya, tetapi jarinya menyentil dahi Anya dengan lembut. Itu masa lalu. Lupakan saja. Tuhan ingin kita bertemu lagi untuk mengulang semuanya. Mengulang semuanya? Tetapi kamu bilang ketika ke arah kembali, aku harus kembali ke tempatku semula, kata Anya dengan suara pelan. Ia mendengar semua itu dengan jelas. Aiden menghela nafas. Aku bilang, ke arah harus kembali ke tempatnya semula. Tidak ada hubungannya denganku apakah ia masih hidup atau sudah mati. Hah? Anya terlihat bingung. Apakah ini artinya ia salah paham? Apakah Aiden mengatakan bahwa ke arah yang harus kembali ke tempat semula, bukan Anya? Ngem, Aiden mengangguk-angguk. Tadi kamu bilang kamu menyukaiku, kan? Anya tersedak ludahnya sendiri saat mendengar peralihan pembicaraan yang mendadak ini. Ia terbatuk-batuk dengan keras sambil berusaha untuk menutupi rasa malunya. Aiden terkekeh sambil menepuk-nepuk punggung Anya dengan lembut. Aku memang tidak bisa melihat, tetapi aku bisa mendengar dengan jelas. Jadi, seberapa besar rasa sukamu kepada aku? Bisiknya. Wajah Anya memerah saat mendengar pertanyaan itu, tetapi kali ini ia menjawabnya dengan jujur. Lebih dari sebelum kamu pergi ke luar negeri, jawab Anya. Senyum merekah di wajah Aiden saat mendengar jawaban itu. Ia memeluk tubuh Anya dan berkata, Hmm, baguslah kalau kamu menyukai suamimu. Kamu harus lebih percaya diri dan kamu boleh lebih menyukaiku lagi. Anya menguburkan wajahnya di dada Aiden dengan malu dan berkata dengan suara pelan, Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga menyukaiku? Hmm, tetapi kamu hanya menyukaiku sedikit saja. Padahal aku menginginkan lebih. Ditambah lagi, kamu selalu terlibat masalah. Aiden tidak menjawab pertanyaan Anya dan terus menggodanya. Aku, Anya tidak tahu harus berkata apa. Ia memang selalu merepotkan Aiden. Bahkan pria itu harus langsung menemuinya begitu tiba di Indonesia. Tetapi ia tidak menyadari bahwa Aiden sedang menatapnya dengan lembut. Tidak peduli seberapa besar masalah yang Anya timbulkan, Aiden akan selalu membantu dan melindunginya. Ia meletakkan bibirnya di dahi Anya dan berbisik, Aku juga menyukaimu, kalau kamu menyukaiku. Hanya itu yang bisa Aiden katakan. Belum saatnya ia mengungkapkan perasaannya pada Anya. Anya mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil tersenyum. Benarkah? Bab 126, kembali. Aku juga menyukaimu, kalau kamu menyukaiku. Bisik Aiden di telinga Anya. Anya mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil tersenyum. Benarkah? Mereka masih saling berpelukan, berhadapan dan memandang wajah satu sama lain dengan seksama. Meskipun pernyataan cinta mereka tidak romantis seperti di novel atau drama, mendengar seseorang menyatakan perasaannya membuat hati mereka terasa hangat. Mereka memiliki seseorang yang bisa mereka percaya. Mereka memiliki seseorang yang akan mereka rindukan. Mereka memiliki rumah untuk pulang. Pandangan mereka seakan terjalin dengan erat dan tidak bisa terpisahkan lagi. Aiden perlahan menundukkan kepalanya. Melihat hal itu, Anya memejamkan matanya, menantikan bibir Aiden untuk menyentuh bibirnya. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Tuan, saya membawakan masker mata Anda, suara Hana terdengar dari luar. Anya langsung mendorong tubuh Aiden dan menyuruhnya untuk bersembunyi di belakangnya. Entah mengapa, ia seperti remaja yang ketahuan pacaran di sekolah, padahal ia dan Aiden sudah menikah. Anya membuka pintunya dan melongok dari balik pintu tersebut. Bu Hana, berikan saja kepadaku, katanya dengan tergesa-gesa. Hana memandang Anya dengan heran, merasa bingung dengan sikap Anya yang tidak seperti biasanya. Ia melihat ke arah dalam kamar dengan tatapan bingung sekaligus penasaran. Sosok Aiden sama sekali tidak terlihat di dalam kamar. Kemana tuannya itu pergi? Saat Hana masih mencari sosok Aiden, tiba-tiba sebuah tangan besar muncul di pinggang Anya. Tangan itu sedikit menarik tubuh Anya sehingga punggung Anya sangat dekat dengan dada Aiden. Mata Hana tertuju pada pinggang Anya, tepatnya pada tangan Aiden dan menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Aiden dan Anya sudah beberapa hari tidak bertemu. Sebagai pasangan yang baru menikah pasti mereka merindukan satu sama lain. Hana merasa ingin menangis dan memukul dirinya sendiri karena tidak sadar bahwa ia telah mengganggu pasangan ini. Jangan-jangan ia mengganggu saat mereka berdua sedang bercinta sehingga Anya terlihat sangat panik. Ia segera memberikan masker mata itu pada Anya dan berkata, Anya, jam makan siang sudah sangat mepet. Aku akan menyiapkannya sendiri. Kamu bisa memasak di lain hari. Baiklah. Anya langsung mengikuti saran dari Hana. Setelah mengungkapkan semua perasaannya pada Aiden, Anya merasa sangat lelah sehingga ia tidak ingin memasak. Hana segera meninggalkan tempat itu secepat mungkin, membiarkan Aiden dan Anya kembali berduaan. Anya menghela nafas lega setelah Hana meninggalkannya. Ia tidak melakukan kesalahan apapun dengan berduaan bersama suaminya sendiri, tetapi entah mengapa ia merasa malu. Ia menggandeng tangan Aiden dan berjalan menuju ke sofa di dekat jendela. Ia menyuruh Aiden untuk berbaring di sofa. Ketika aku tidak sibuk nanti, aku akan membuatkan masker mata dengan sistem pemanasan sendiri untukmu, kata Anya. Jangan hanya janji saja. Pastikan kamu akan membuatnya, kata Aiden dengan santai. Ngomong-ngomong, aku membawa seorang ahli bedah jantung. Kamu bisa berkonsultasi dengan dokter yang menangani ibumu besok. Tangan Anya yang sedang memegang masker mata terhenti. Ia menatap Aiden dengan terkejut. Pria itu menepati janjinya, mencarikan seorang dokter untuk ibunya. Ia tahu Aiden sangat sibuk. Aiden harus menyelesaikan pekerjaannya selama berada di luar negeri dan juga menemui dokter untuk memulihkan penglihatannya, tetapi ia masih memikirkan mengenai Anya. Hal itu membuat hati Anya sangat tersentuh. Aiden berbaring di atas sofa, membuka matanya yang terpejam saat tidak mendapatkan reaksi atau jawaban apapun dari Anya. Aku juga sudah menyuruh Haris untuk mengirimkan obat yang aku janjikan untuk ibumu ke rumah sakit. Suster rumah sakit akan membantu untuk memberikan obat itu pada ibumu. Jika ada perkembangan, kita bisa menggunakan obat itu. Kalau tidak, aku akan mencarikan obat yang baru. Anya sangat terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Ia memasangkan masker mata pada Aiden dalam diam, tetapi ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Air mata hangat menetes dari matanya, tidak sengaja jatuh ke dahi Aiden. Aiden mengulurkan tangannya dan Anya menyambut uluran tangan itu. Apakah kamu menangis lagi? Tanyanya. Aiden, mengapa kamu sangat baik kepada aku? Tenggorokan Anya terasa tercekat saat mengatakannya. Karena aku adalah suamimu, Aiden menggenggam tangan mungil Anya dengan lembut dan menarik tubuh Anya. Anya ikut berbaring di atas sofa, menyandarkan kepalanya di dada Aiden. Detak jantung yang stabil dan kuat bisa terdengar dengan jelas di telinganya. Ia merasa hangat dan aman di sana. Tanpa sadar tangannya menggenggam tangan Aiden dengan lebih erat. Mereka saling memeluk satu sama lain dan berbaring di sofa itu selama beberapa saat. Anya mendengarkan detak jantung Aiden, sementara Aiden mencium aroma rambut Anya. Perasaan bahagia dan tenang menyusup ke hati mereka. Kedamaian, itulah yang mereka rasakan saat saling mendekap tubuh satu sama lain. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak sadar mereka menghabiskan waktu untuk berbaring hingga jam makan siang tiba. Hana akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu kamar mereka, mengatakan bahwa makan siang sudah siap. Di meja makan, Anya terus-menerus menatap ke arah Aiden. Ada apa? Tanya Aiden. Anya menggigit bibirnya dengan cemas dan bertanya dengan hati-hati. Setelah makan siang, kamu akan beristirahat. Apakah aku boleh kembali ke Rosken saat kamu beristirahat? Aku akan mengganti nama Rosken dengan namamu. Kamu akan menjadi pemilik dan juga kepala parfumurnya. Kamu bisa bekerja kapanpun kamu mau, kata Aiden. Apakah kamu benar-benar membeli Rosken? Apakah Bu Esther bersedia untuk menjualnya padamu? Tanya Anya dengan mulut menganga. Ia tidak menyangka Aiden akan benar-benar membeli Rosin. Dan yang lebih tidak terduga, ia tidak mengira Esther akan menyerahkan Rosken begitu saja. Esther membiarkan manajer itu memfitnahmu. Kalau ia tidak mau menjual Rosken padaku, aku berniat untuk mengeluarkannya dari mal. Apakah aku sudah pernah bilang padamu bahwa mal itu adalah milik Atma Jaya Group? Kata Aiden dengan santai sambil menyantap makan siangnya seolah apa yang baru saja ia katakan itu sama sekali tidak penting. Anya tahu bahwa ia menikahi seorang pria yang sangat kaya, tetapi ia tidak menyangka bahwa mal tempat ia bekerja saat ini juga milik keluarga Atma Jaya. Mengetahui bagaimana sifat Aiden, Anya yakin bahwa Aiden tidak hanya mengancamnya saja. Ia akan benar-benar mengeluarkan Rosken dari mal itu. Atau lebih ekstremnya lagi ia bisa mengusir Esther dari kota ini, membuatnya tidak bisa membuka satu toko pun di kota ini lagi. Apa yang dikatakan oleh Bu Esther? Tanyaannya dengan hati-hati. Aku tidak tahu. Haris yang berbicara kepadanya. Setelah makan kamu bisa kembali ke toko. Acara yang diselenggarakan oleh mal ini adalah event pertamamu. Berjuanglah, kata Aiden sambil tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak terlihat peduli saat mereka membahas mengenai Esther. Tetapi saat membahas mengenai event pertama yang akan dijalankan oleh Anya, Aiden terlihat perhatian padanya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kata Anya dengan penuh semangat. Aiden hanya mengangguk-angguk. Anya memang selalu ceria dan positif. Hal itu membuatnya ikut merasakan keceriaan Anya. Setelah makan siang, Aiden kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Anya segera pergi ke Rosken, diantarkan oleh Abdi. Saat kembali ke Rosken, polisi sudah meninggalkan tempat tersebut dan para pegawai kembali melakukan tugas mereka. Tetapi satu orang yang tidak terlihat di sana, yaitu Ben. Manajer Rosken tidak kembali. Namun, Anya yang dituduh sebagai tersangka utama telah kembali. Bab 127, General Manager Para pegawai Rosken langsung mengerubungi Anya. Saat mereka melihat kedatangan Anya, tetapi tidak menemukan batang hidung manajer toko, mereka mulai merasa ragu. Apakah Anya memang tidak melakukannya? Apakah manajer yang melakukannya? Anya, kamu kembali, kata salah satu pegawai. Apakah kamu melihat manajer? Mengapa ia tidak kembali? Tanya yang lainnya. Anya hanya berjalan menuju ke ruang ganti dengan tenang sambil berkata, acara mal ini akan segera berlangsung dan kita harus bekerja. Jangan biarkan masalah ini mempengaruhi kalian. Polisi pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah Anya menghilang dari pandangan mereka, mereka mulai berbisik satu sama lain. Anya sangat tenang, benarkah ia tidak melakukannya? Bu Esther dan Anya kembali, tetapi manajer tidak terlihat sama sekali. Apakah ia yang melakukannya? Setelah mengganti pakaiannya, Anya segera menuju ke area pembuatan parfum khusus. Ia melihat semua bahan dasar yang telah ia buat kemarin malam telah tertata rapi di atas meja. Apakah Bu Esther sudah kembali? Tanyanya pada salah satu pegawai yang berada di dekatnya. Bu Esther sedang berada di kantornya. Bersama dengan Bu Imel dari Amore. Kepala Anya menengadah, memandang ke arah lantai dua dengan tatapan menerawang. Imel Tahir telah menghancurkan reputasi ibunya di internet. Sekarang, ia berada di dalam kantor Rose Cane bersama dengan Esther. Entah apa yang sedang wanita itu rencanakan. Ia menunggu di tempat area pembuatan parfum khusus untuk sejenak karena ia tidak ingin bertemu dengan Imel. Hingga pintu ruang kantor Esther yang terletak di lantai dua akhirnya terbuka. Esther keluar dari ruangan tersebut bersama dengan Imel yang mengikuti di belakangnya. Mereka turun ke lantai bawah dan melihat Anya sedang bekerja di area pembuatan parfum khusus. Imel mencibir melihat keberadaan Anya, Esther, aku sudah mengingatkan kamu agar tidak memelihara serigala di dalam rumahmu. Mengapa kamu masih membiarkan anak itu ada di sini? Terima kasih atas nasihatmu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Esther tetap menghadapi Imel dengan senyuman dan mengantar Imel hingga ke pintu depan. Belum terlambat untuk memperbaiki semuanya, Imel menyampaikan nasihat terakhirnya sebelum meninggalkan Rose Cane. Anya menundukkan kepalanya dari awal hingga Imel meninggalkan tempat tersebut, berpura-pura tidak mendengar apapun, meski semua yang dikatakan oleh Imel terdengar jelas di telinganya. Ibunya telah dijebak dan difitnah, mencuri resep parfum dari Amore sehingga reputasinya berantakan. Setelah kejadian itu, Diana mengingatkan Anya agar tidak berurusan dengan Imel jika ia tidak sanggup untuk melawannya. Setelah mengantar Imel pergi, Esther kembali ke toko dan menatap Anya yang sedang berada di area pembuatan parfum khusus. Anya, ikutlah denganku ke kantor. Baik, Anya meletakkan tabung uji yang ia pegang dan mengikuti Esther ke kantornya dengan tenang. Apakah kamu mau teh? Tanya Esther sambil mengambil sebuah cangkir baru dan menuangkan teh ke dalam cangkir tersebut. Terima kasih, Bu. Tidak perlu repot-repot kata-kata Anya memang menunjukkan rasa sopannya, tetapi nadanya terdengar dingin. Esther tertawa pada dirinya sendiri, apakah kamu menyalahkan aku? Anya hanya tersenyum pahit dan tidak menyangkalnya, tidak menyenangkan dituduh di depan umum seperti itu. Polisi masih menyelidikinya. Menurutmu siapa yang sengaja memfitnahmu? Tanya Esther sambil tersenyum pada Anya. Anya duduk di hadapan Esther, tetapi ia sama sekali tidak menyentuh teh yang disediakan oleh Esther. Teh itu telah diminum oleh email. Ia tidak mau meminum teh yang sama dengan seseorang yang telah menghancurkan karir ibunya. Jika aku boleh menebak, email tahir yang menyogok manajer untuk menuduhku. Aku tidak tahu apakah Bu Esther mengetahuinya atau tidak, kataannya mengungkapkan pendapatnya dengan jujur. Kamu wanita yang cerdas. Ketika mengetahui bahwa resepku menghilang, aku punya firasat bahwa kamulah yang akan dituduh sebagai pencurinya. Aku tahu bahwa Ben yang sengaja menuduhmu, tetapi aku tidak bisa mengendalikan situasinya hingga masalah ini sampai ke telinga Aiden. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Anya menatap wajah Esther dengan bingung, Bu, aku tidak memahami maksud perkataanmu. Kamu pasti tahu bahwa Aiden sudah membeli semua saham Rosken. Aku akan menitipkan toko ini padamu. Rosken adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu rencanakan pada Rosken, Esther menjawab dengan sedikit kesedihan dalam suaranya. Ia telah kehilangan Rosken, bayinya yang ia besarkan sejak kecil. Ia tidak cukup kuat untuk mempertahankannya dan saat ini adalah saat yang tepat untuk melepaskannya. Di kota ini, hanya Rosken yang bisa menyaingi Amore. Aku tidak akan membiarkan Rosken tumbang, kata Anya dengan tegas. Esther mengangguk dengan puas saat mendengar jawaban Anya. Apakah kamu ingin mengalahkan email? Tanyanya. Ya. Anya sama sekali tidak menyembunyikan tujuannya. Ia tidak menyembunyikan kebencian yang ia rasakan pada email tahir. Esther akhirnya bisa menghela nafas lega. Selama bertahun-tahun, Rosken milikku ini telah ditekan dan dipojokkan oleh Amore. Orang-orang yang aku latih dan kembangkan dengan sangat baik telah ditarik dan diambil alih oleh email. Sejak awal tahun, Rosken mulai menutup banyak cabang, menyisakan tiga toko saja di kota ini. Di antara tiga toko tersebut, toko inilah yang memiliki lokasi terbaik dan pengunjung terbanyak, Esther menjelaskan latar belakang Rosken kepada Anya sebagai pemilik baru. Meski Rosken bukan lagi miliknya, ia masih merasakan kedekatan dengan perusahaan yang ia ciptakan itu. Bu Esther, maafkan aku. Aku tidak bisa menghentikan Aiden, tetapi aku berjanji untuk menjaga Rosken untukmu. Lalu, apa rencanamu berikutnya? Tanya Anya sambil berpikir. Aku ingin melihat Rosken terus maju dan berkembang. Aku ingin Rosken tetap berjalan selama acara mall ini berlangsung. Aku ingin peluncuran produk baru tetap berjalan dan sukses. Aku harap kamu tidak pergi karena hanya kamulah yang bisa melakukannya. Anya, apakah kamu memahami apa yang kamu katakan? Tanya Esther dengan terkejut. Tidak ada yang lebih tahu mengenai Rosken daripada kamu. Tidak ada yang lebih peduli pada Rosken daripada kamu. Aku masih menghormatimu sebagai atasanku. Jadi, aku ingin kembali memperkerjakanmu sebagai general manager di Rosken. Saat kuliah dimulai nanti, aku tidak akan punya banyak waktu dan tenaga untuk mengurus Rosken. Aku akan merasa lega jika kamu tetap berada di sini, kata Anya. Ia mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Bisakah aku menolak? Meski ia mencintai Rosken dengan sepenuh hati, Esther juga punya harga dirinya. Ia tidak bisa bekerja untuk seorang gadis yang masih berusia 20 tahun. Bu Esther, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan email. Kamu memiliki puluhan cabang tetapi semuanya gagal dan hanya tersisa 3 toko saja. Sekarang, Aiden telah membeli 3 tokomu yang tersisa, 3 toko yang sedang berada di ambang kehancuran. Walaupun ia menyerahkan semua tanggung jawabnya padaku, tetap saja pemilik dari Rosken bukan aku, tetapi Aiden. Ia adalah bos yang berada di balik layar, kata Anya, berusaha untuk meyakinkan Esther. Apakah kamu pernah berpikir bahwa melalui aku, melalui bantuan dari kekuatan Aiden, kamu bisa mengalahkan email? Rosken akan mengalahkan Amore. Anya terpaksa menggunakan nama Aiden saat mencoba untuk membuju Esther. Ia membutuhkan orang yang berpengalaman seperti Esther untuk membantunya. Esther menatap Anya sambil tersenyum. Menggunakan kekuatan Aiden untuk mengalahkan email. Apakah itu tujuanku? Atau tujuanmu? Tanyanya. Bab 128, Pemilik Yang Baru Menggunakan kekuatan Aiden untuk mengalahkan email. Apakah itu tujuanku? Atau tujuanmu? Tanya Esther sambil menatap Anya. Wajah Anya terlihat sedikit goyah. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikan ini dari Esther karena memang benar apa kata Esther. Ialah yang ingin menjatuhkan email. Ia ingin menghancurkan email sama seperti saat email menghancurkan ibunya. Tetapi saat ini Anya masih belum mampu. Ia benar-benar membutuhkan bantuan Esther. Esther bisa bertahan selama bertahun-tahun untuk melawan tekanan dari email dan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bu Esther, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Aku akan mendengarkan semua keputusanmu untuk Rosken. Suara Anya terdengar pelan dan sedikit memohon. Esther memicinkan matanya, terlihat sedang bimbang memikirkan tawaran Anya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Aiden? Aku perlu tahu hubungan kalian untuk memastikan apa yang bisa Aiden lakukan untukmu. Anya tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto pada Esther. Ketika Esther melihat buku nikah Aiden dan Anya, matanya menunjukkan keterkejutan yang ia rasakan saat ini. Ka, kamu sudah. Aku masih belum lulus sehingga aku tidak bisa mengungkapkan hal ini di depan umum, jelas Anya sambil memandang Esther. Ia bisa menceritakan hal ini kepada Esther karena satu hal. Ibuku sangat mempercayaimu. Katanya kamu dulu adalah asisten kepercayaannya. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ibumu, kata Esther sambil tersenyum. Kamu sudah memberitahuku hal yang paling penting untukmu, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Aku akan membantumu hingga kamu bisa mengurus Rosken dengan sendirinya. Terima kasih, Bu Esther. Anya akhirnya bisa bernapas lega. Kata Haris, Rosken akan berubah nama menjadi namamu. Aku sarankan kita jangan mengubah nama dulu sebelum produk baru diluncurkan, saran Esther. Anya tersenyum saat mendengar saran itu karena ia juga memiliki pendapat yang sama. Aku akan berusaha membucu Aiden agar tidak mengganti nama Rosken. Kemudian, Anya mengeluarkan sebuah sampel parfum dari tasnya dan berkata, Aku ingin meminta saranmu untuk menilai sampel parfum ini. Apakah kamu yang membuatnya? Esther mencondongkan tubuhnya, menandakan bahwa ia tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Anya. Rosken menjual parfum yang telah diciptakan oleh Esther beberapa tahun yang lalu. Ia tidak bisa selamanya mengandalkan parfum tersebut dan harus segera menciptakan produk baru. Selama ini, Esther berusaha untuk mencari dan melatih parfumur baru untuk menciptakan rasa baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Namun, Imel juga terus menyainginya sehingga Rosken kesulitan untuk berkembang. Aiden berjanji akan mengabulkan permintaanku jika aku bisa membuat parfum yang disukainya. Ini adalah sampel parfum yang aku buat untuknya. Parfum ini beraroma netral dan tidak memiliki aroma bunga, kataannya sambil mendorong sampel parfum itu ke arah Esther. Esther segera menerima botol parfum tersebut dan membukanya. Ia menghirup aroma parfum tersebut sambil memejamkan mata. Bagaimana menurut Aiden? Aiden bukan seorang profesional. Aku ingin mendengar penilaian darimu, kata Anya sambil meringis. Kamu memang putri dari Diana. Aku sangat menyukai parfum buatanmu sebelumnya. Dan tentu saja aku mencintai yang ini. Aku yakin Aiden pasti juga menyukainya, kata Esther. Wajah Anya memerah saat mendengar pujian dari Esther. Esther adalah orang yang berpengaruh dalam bidang parfum sehingga pujian darinya tentu saja sangat berarti bagi Anya. Aiden menyukai aroma yang segar dan elegan. Aku membuat sampel parfum ini sesuai dengan kepribadiannya sehingga tidak ada aroma bunga di dalamnya. Resep parfum baruku telah tersebar. Aku rasa kita tidak bisa menggunakan parfum itu. Bagaimana kalau kita memperkenalkan parfum buatanmu sebagai produk baru pada saat acara mall? Tetapi persiapannya tidak cukup, kata Anya. Ia terkejut mendengar saran Esther dan sangat menghargai penilaian Esther terhadap parfum ciptaannya. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Apakah itu masalah? Biasanya persiapan untuk pembuatan parfum baru membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Tetapi kamu punya Aiden. Kamu bisa melakukannya dalam dua hari, kata Esther sambil tertawa. Eh. Tapi, Anya merasa tidak enak hati jika harus meminta bantuan dari Aiden. Aiden sudah mengeluarkan uangnya untuk membeli rose scan dan ia pasti berharap agar kamu mengurusnya dengan baik. Jika acara kali ini sukses, ia juga akan mendapatkan keuntungan. Jika kamu tidak bisa meminta bantuannya, aku bisa mencarikan temanku untuk membantumu, kata Esther. Ketika mendengarnya, Anya langsung menyetujui saran Esther, terima kasih, Bu. Biarkan aku menerima bantuan darimu terlebih dahulu. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan meminta bantuan Aiden. Jangan berterima kasih dulu padaku. Formula parfummu masih perlu disesuaikan. Kamu menciptakannya sesuai dengan kepribadian Aiden, tetapi kita harus menyesuaikannya lagi dengan selera pelanggan. Ini waktunya kita mengeluarkan produk baru, Esther menatapnya dengan serius. Anya, malam ini sampel parfum terbarunya harus jadi. Anya menggigit bibir bawahnya dengan gelisah, namun matanya terlihat penuh tekat. Baiklah, aku akan berjuang sebaik mungkin. Sekitar pukul 5 sore, sebuah berita datang dari kantor polisi. Rekaman CCTV yang hilang telah kembali dipulihkan. Ben juga mengaku bahwa ia berinisiatif untuk mencuri resep parfum dari laci Esther dan meletakkannya di tas Anya untuk memfitnahnya. Ia menyangkal saat polisi menanyakan apakah ada seseorang yang menyuruhnya. Kecemburuan yang ia rasakanlah yang menyebabkan ia menuduh Anya. Ia cemburu karena Anya yang merupakan anak baru mendapatkan kepercayaan dari Esther, sementara ia yang sudah bekerja selama 5 tahun masih berada di posisi yang sama. Setelah hasil penyelidikan itu keluar, website resmi kantor kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi dari hasil penyelidikan dan membersihkan nama Anya dari tuduhan. Pada saat yang bersamaan, Esther juga mengeluarkan pernyataan di internet bahwa seseorang telah menyogok pegawainya untuk mencuri resep parfumnya. Esther mengklaim bahwa ia telah mendaftarkan hak patent untuk parfum tersebut. Siapapun yang berani menggunakan resep parfum tersebut demi kepentingan pribadi akan diproses pada jalur hukum. Anya menghabiskan waktunya di dalam ruang parfum. Ia sama sekali tidak mengetahui mengenai pencuri resep formula tersebut. Seluruh perhatiannya terpusat pada parfum yang ia ciptakan. Ketika Esther pulang sekitar pukul 6 malam, Anya masih menyibukkan dirinya di dalam ruang parfum. Tepat pukul 7 malam, Aiden muncul di Rose Can. Semua pegawai yang berada di sana langsung merasa gugup melihat kedatangan Aiden. Mila, manajer toko yang baru, langsung menyambutnya dengan hangat dan berkata dengan sangat sopan, Selamat datang, Tuan. Nona Anya sedang berada di ruang parfum di lantai 2. Aiden hanya mengangguk dengan dingin dan berjalan ke lantai 2 ditemani oleh Haris. Para pegawai lainnya langsung berkumpul untuk menggosip. Beberapa dari mereka merasa sangat iri melihat Aiden datang secara khusus untuk mengirimkan makan malam Anya. Mereka merasa Anya sangat beruntung hingga Aiden membeli Rose Can untuk Anya. Sekitar seminggu yang lalu, Anya hanyalah seorang pegawai baru yang masih dalam masa percobaan. Tetapi sekarang, ia adalah pemiliknya. Aiden berjalan menuju ke jendela kaca yang memperlihatkan seisi ruang parfum. Istrinya sedang bekerja keras. Seluruh perhatiannya terpusat pada pekerjaannya sehingga Anya sama sekali tidak menyadari kedatangan Aiden. Anya yang duduk di bawah lampu terlihat bersinar di mata Aiden. Istrinya itu memang sangat bercahaya saat melakukan pekerjaan yang dicintainya. Senyum tipis merekah di bibir Aiden. Setelah beberapa saat, Anya merentangkan tangannya. Seluruh tubuhnya terasa kaku karena ia berada dalam posisi yang sama. Tiba-tiba saja, ia melihat sosok yang tinggi di dekat jendela kaca. Aiden Anya langsung bangkit dari kursinya dan menghampiri Aiden. Senyum terpancar di wajahnya saat melihat kedatangan Aiden di tempat kerjanya. Aiden masih berdiri di tempat yang sama, menatap ke arah tempat Anya sedang bekerja, berpura-pura tidak tahu kalau Anya sudah bergerak dan menghampirinya. Kamu di sini, kata Anya sambil memegang tangan Aiden dengan lembut. Haris bilang kamu masih bekerja. Aku hanya ingin melihatmu, kata Aiden dengan tenang. Kamu melihatnya? Pancing Anya. Hmm, aku bisa membayangkan kamu bekerja. Aiden menatapnya sambil tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Apakah kamu lapar? Anya mencium aroma makanan dan langsung menatap Aiden dengan senyum cerah. Kamu mengirimkan makanan untukku? Pertanyaannya itu disambut dengan anggukan kepala dari Aiden. Apakah kamu sudah melakukan serah terima Rosken dengan Esther? Bab 129, Orang Suruhan. Apakah kamu sudah melakukan serah terima Rosken dengan Esther? Tanya Aiden. Anya menutup bibirnya rapat-rapat. Keraguan terlihat di wajahnya saat mendengar pertanyaan Aiden. Ia telah memutuskan sesuatu tanpa sejin Aiden dan tidak tahu bagaimana Aiden akan bereaksi terhadap keputusannya itu. Apakah tidak berjalan dengan lancar? Tanya Aiden saat tidak mendengarkan jawaban dari Anya. Aku merekrutnya untuk bekerja menjadi general manager di Rosken, kata Anya sambil mengamati wajah Aiden dengan seksama. Alis Aiden sedikit terangkat saat ia bertanya dengan santai dan ia setuju. Anya menganggukkan kepalanya. Tangannya memegang lengan Aiden dan menuntunnya menuju ke area sofa. Aiden duduk di sofa sambil bersandar dengan malas dan bertanya kembali, Apa yang kamu tawarkan kepadanya? Memang tidak ada yang bisa aku sembunyikan darimu, Anya meringis saat mendengar pertanyaan Aiden. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan ikut campur dalam pembuatan keputusan Rosken dan mengikuti semua pengaturannya. Aku ingin meminta tolong padamu. Apa kita bisa tetap menggunakan nama Rosken? Kamu tidak mendiskusikannya terlebih dahulu denganku dan memutuskannya sendiri, suara Aiden terdengar dingin. Anya seakan bisa mendengarkan detak jantungnya di telinganya. Ia menatap wajah Aiden dengan hati-hati dan melihat bahwa pria itu tidak tersenyum seperti sebelumnya. Aku melakukannya juga untukmu. Aku tidak mau kamu mengalami kerugian dan kehilangan uangmu, Anya menggenggam tangan Aiden dan duduk di sebelahnya. Untukku. Coba kamu jelaskan, dengus Aiden. Kamu membeli Rosken untukku, tetapi aku tidak punya pengalaman menjalankan usaha. Aku juga tidak punya pengalaman untuk menjadi kepala parfumur. Aku masih harus sekolah dan tidak punya waktu untuk mengurus semuanya. Rosken sudah seperti anak bu Esther sendiri dan ia pasti tidak ingin melihat Rosken hancur. Aku membujuknya untuk tetap tinggal, Anya berusaha menjelaskan pada Aiden. Mata Aiden yang dingin sedikit menyipit sambil menatap Anya dengan tatapan menuduh, kamu tidak mengatakan yang sejujurnya. Aiden, Amore telah menghancurkan karir ibuku. E-mail juga mengambil seluruh parfumur yang dibina oleh bu Esther dan berusaha untuk menghancurkan Rosken. Aku dan bu Esther memiliki musuh yang sama, dan kami mencapai kesepakatan saat ini, kata Anya. Aiden menarik tubuh Anya untuk mendekat padanya. Bibirnya yang dingin menyapu pipi Anya yang hangat, tepat di dekat telinganya dan berbisik, kamu sama sekali tidak menyebut namaku. Kamu tidak bilang bahwa kamu bisa menggunakan kekuatanku untuk mengalahkan e-mail? Anya menatap Aiden dengan terkejut. Bagaimana pria itu bisa mengetahui semua yang ia pikirkan? Anya langsung berpura-pura bodoh dan tertawa kecil. Mana berani aku menggunakan namamu? Kamu berpikir terlalu jauh. Benarkah? Kamu memang tidak punya pengalaman, tetapi aku tahu kamu cerdas dan berani. Aiden bisa melihat semua rencana Anya. Mata Anya terpaku pada makanan yang ada di atas meja. Ia tidak berani menatap Aiden. Aku tidak berani. Aku penakut, terutama ketika aku sedang lapar, katanya sambil tertawa. Pada saat itu pula, perut Anya berbunyi. Makanlah. Aku membawakannya untukmu, kata Aiden. Namun, suaranya masih tetap terdengar kecut. Anya tersenyum ke arahnya sambil berusaha untuk bersikap manja. Tangannya merangkul lengan Aiden. Terima kasih sudah membawakan makanan untukku. Hanya terima kasih. Wajah Aiden mendekatinya. Meminta imbalan dari kebaikan yang ia berikan pada Anya. Matanya seolah bisa berbicara. Mengatakan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Anya tertawa saat melihat tingkah Aiden. Ia memeluk leher Aiden dan mencium pipinya. Suamiku memang yang terbaik. Aku bisa lebih baik lagi, terutama di atas tempat tidur. Tangan Aiden melilit pinggang Anya. Ia mengubah posisinya, menempatkan Anya bersandar di sofa tepat di bawahnya, sementara tubuhnya menyelubungi tubuh Anya. Apakah kamu mau mencobanya? Anya langsung merasa gugup ketika melihat posisi mereka saat ini. Bibirnya sedikit gemetaran, aku lapar. Bisakah kita makan? Aku juga lapar, mata coklat Aiden terlihat lebih gelap dari biasanya. Setelah ragu untuk beberapa saat, Aiden menundukkan kepala dan mencium bibir Anya. Bibir Anya terasa sangat lembut dan aroma bunga bisa tercium dari tubuhnya. Sebenarnya, Aiden hanya ingin menggoda Anya, tetapi siapa sangka istrinya yang mungil itu membuatnya tidak bisa menahan diri. Ciumannya yang lembut menjadi semakin dalam dan tidak terkendali. Otak Anya terasa kosong. Matanya terbelalak lebar tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bereaksi. Anya bisa melihat gairah yang sangat kuat dari mata Aiden. Jantungnya langsung melaju, dua kali lebih kencang. Kepanikan muncul di hatinya saat ia berusaha untuk mendorong tubuh Aiden. Saat ini mereka sedang berada di Rosken. Bagaimana kalau ada yang melihat mereka sedang berciuman? Namun, Aiden seperti gunung yang tidak bisa digoyahkan. Pelukannya pada tubuh Anya malah semakin erat. Ciuman Aiden yang memabukkan seolah membuat pandangan Anya semakin kabur. Pipinya merona, membuat wajah Anya terlihat semakin menawan. Aiden benar-benar tidak ingin melepaskan ciuman itu. Bibir yang dilumatnya terasa manis, membuatnya merasa candu. Dulu, ia tidak peduli jika harus pergi bekerja ke luar negeri selama beberapa bulan sekalipun. Namun, kali ini ia benar-benar merindukan Anya. Selama beberapa hari terakhir ini, ia hanya ingin cepat-cepat pulang dan melihat wajah istrinya itu. Pemikiran itu tersimpan rapat-rapat di dalam hatinya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya selain Aiden sendiri. Sehingga saat ia bisa menyentuh wanita yang ia rindukan, kerinduan itu langsung meluap dengan sendirinya tanpa bisa tertahankan. Di negeri yang berbeda dengan Anya, malam-malam Aiden dihiasi dengan kegelisahan. Aiden hanya bisa membayangkan memeluk tubuh istrinya, mengidamkan sentuhan fisik di antara mereka. Saat pikiran Aiden sedang melayang, Anya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ia segera membebaskan diri dari kendali Aiden dan bangkit dari sofa tersebut. Ia merasa takut dan juga marah. Aiden berjanji padanya bahwa ia akan menunggu. Tetapi apa yang ia lakukan sekarang? Aiden memaksanya untuk berciuman di tempat umum dan tidak melepaskannya saat ia mengatakan tidak. Tetapi Anya tidak berani marah pada Aiden sehingga ia hanya bisa cemberut. Ia bahkan tidak berani mengungkapkan kekesalannya pada Aiden. Aiden hanya duduk sambil memandang wajah Anya yang cemberut sambil tersenyum. Bukankah kamu lapar? Makanlah, katanya sambil menarik tangan Anya untuk kembali duduk. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Anya dan mengelusnya dengan lembut. Kamu tidak pulang? Tanya Anya. Aku akan menunggumu hingga selesai bekerja dan kita akan pulang ke rumah bersama-sama, kata Aiden dengan tenang. Kehangatan menyusup ke dalam hati Anya saat ia mendengar kata-kata rumah. Entah sejak kapan, ia merasakan bahwa ia memiliki tempat untuk kembali. Sekarang, rumah Aiden juga merupakan rumahnya, rumah yang bisa memberinya keamanan. Ia memiliki tempat untuk pulang. Pemikiran itu membuatnya merasa sangat senang. Aku harus mengirimkan sampel parfum pada Bu Esther hari ini, kata Anya dengan lemah. Biarkan Haris yang mengirimnya. Ia berada di bawah, kata Aiden dengan suara datar dan tanpa perasaan. Aiden, Haris seharusnya sudah pulang kerja. Ia pasti kelelahan. Aku akan menyuruh salah satu pegawai toko untuk mengantarnya, kata Anya. Ia tidak boleh terus memanfaatkan Haris. Haris adalah asisten Aiden dan ia sudah memegang banyak sekali pekerjaan. Karena masalah ini adalah masalah pekerjaan, ia akan menyuruh salah satu pegawai Rose Can yang mengirimkan sampel parfum pada Esther. Apakah kamu tidak takut sampel itu hilang? Tanya Aiden. Menurutmu, di toko ini adakah satu orang saja yang bisa kamu percayai? Anya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa ia percayai di tempat ini. Aiden hanya menghembuskan napas panjang. Suruh Mila yang mengantarkannya. Ia baru saja diangkat sebagai manajer toko dan ia adalah orang yang bisa kamu percayai. Katanya sambil mengacak-acak rambut Anya dengan sayang. Dan jangan terlalu mempercayai Esther. Mila. Mila adalah orang suruhanmu? Tiba-tiba Anya menyadarinya. Setelah salah satu pegawai Rose Can ditangkap polisi karena merekam percakapannya dengan raka, Mila datang untuk menggantikan posisinya. Siapa sangka Mila yang tiba-tiba saja diangkat menjadi manajer toko dalam waktu singkat ternyata merupakan anak buah Aiden. Aku tidak ingin membiarkan kamu bekerja sendirian di tempat ini. Jika kamu butuh apapun, tanyakan pada Mila. Ia akan membantumu, kata Aiden sambil tetap mengelus rambut Anya. Raut cemberut di wajah Anya semakin terlihat dengan jelas. Ia sama sekali tidak tahu dan tidak mengira bahwa Mila adalah anak buah Aiden. Dalam hati Aiden terkekeh melihat Anya yang cemberut seperti anak kecil. Tetapi di permukaan, ia terlihat tegas. Ia ingin Anya berkembang, tetapi juga tidak mau meninggalkan Anya sendirian. Setidaknya, ia ingin menjaga Anya. Apakah kamu tidak mau menurutiku? Tanyanya.